Diketahui, daftar pemilih tetap atau DPT Provinsi Lampung pada pemilu 2024 mencapai 6.539.128 orang. Lampung masuk ke dalam DPT terbesar ke-8 se-Indonesia dan terbesar ke-2 se-Pulau Sumatera. Lanjut Anies merasa senang datang ke Lampung, apalagi setelah mengunjungi Lampung beberapa kali. Anies menyebut dirinya tidak pernah berencana menang satu putaran, pihaknya berencana untuk dua putaran. Targetnya saat ini adalah masuk ke putaran kedua, bukan kalah satu putaran, dan bergabung ke pasangan calon nomor urut 2 dan 3. Ia selalu bilang yang penting masuk ke putaran kedua, karena pihaknya sudah pengalaman hanya Jakarta yang pilkadanya dua putaran. Jadi mindsetnya memang dua putaran dari dulu. Di survei selalu nomor berapa kita? Saya, saya lah. Saya tanya, ini di ruangan ini, yang pernah di survei acungan tangan, yang pernah di survei. Gak pernah? Anak satu. Lumayan lah. Kapan waktu itu? Agustus. Sekali satu orang di sini yang pernah di survei. Alhamdulillah untung ada yang disurvei satu orang. Kami selalu disurvei nomor tiga. Dulu Jakarta juga begitu. Terus, terus disurvei nomor tiga. Eh pas pilkadah? Nomor dua dulu. Nomor dua dulu. Yang penting nomor dua dulu. Habis itu baru? Baru. Gitu lah, gitu lah. Adis juga mengatakan saat ini dirinya dan Mohaimin masih duduk di urutan ketiga tiap survei. Namun dirinya tidak khawatir. Jadi, Pratika Surya melaporkan.